Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Bayu S lagi guys Untuk vlog kali ini guys, video kali ini Bayu S ingin memperlihatkan bagaimana Tunas buah naga yang ada di dalam Atau yang tidak terlalu terlihat Tapi masih bisa berbuah guys Jadi ikuti terus Monggo bersama Bayu S Akan Bayu S jelaskan tentang kenapa kok masih bisa berbuah guys Oke monggo Oke guys, langsung saja Bayu S jelaskan tentang Jadi disini banyak sekali tunas-tunas buah naga guys Ini adalah bunga yang akan menjadi buah Dan ini juga bunga, tapi bunga ini sudah menguning Bayu S portal ini sudah menguning Bakal tidak akan jadi bunga ini guys Tapi kalau yang ini nantinya bisa jadi guys Oke langsung saja Ini guys ada tunas-tunas yang di dalam Jadi ini Teman-teman bisa melihat Ini juga tunas-tunas yang ada di dalam Tapi masih bisa keluar bunga Ini guys Nah ini Ini juga Ini agak di dalam Tapi keluar bunga Ini juga di dalam keluar bunga Ini di dalam juga keluar bunga Kok bisa keluar bunga guys Jadi gini guys penjelasannya Tunas-tunas ini Tidak tertumpang oleh temannya terlalu dekat guys Jadi ada sela-sela Jadi kayak gini ini Jadi keluar bunganya disini Kenapa kok tidak disini Karena kalau disini nanti Tidak terlihat Kenapa kok tidak disini Kalau disini tertumpang oleh temannya guys Tertindih atau tertumpang Nah ini juga Ini Ini juga Kenapa kok tidak disana Karena nantinya tertindih Jadi mencari celah-celahnya guys Ini Ini juga Ini juga Masih belum keluar bunga Tapi tidak apa-apa Nanti pasti akan keluar bunga guys Nah Ini Ini juga Nah ini Teman-teman tahu bahwasannya Bunganya di bawah Tidak di atas Ini juga Nah ini Ini Nah Jadi ngele'i Atau mencari Tempat Yang Luas guys Biar tidak Biar bisa keluar bunga Gimana ya Maksudnya itu Mencari Hawa nih guys Hawa Jadi seperti ini guys Nah ini juga ada ini guys Ini di dalam malah ini guys Di dalam tapi keluar bunga ini Jadi tidak tertindih Contohnya kayak Yang banyak tertindih Tidak keluar bunga itu Yang sebelah mana guys ya Ayo Monggo kita cari Kita lihat Nah yang ini aja guys Nah Ini Ini juga masih bisa keluar bunga Ini keluar bunga Karena di luar Kalau tertindih di dalam gitu guys Di dalam itu Tidak bisa Keluar bunga guys Apalagi tunasnya Tidak bisa keluar Keluar muncul kayak gini Misal Contohnya seperti ini Hanya segini tunasnya Tidak akan keluar bunga Tapi kalau panjang Pasti bawahnya bisa keluar bunga Nantinya guys Ini Ini juga Ini 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 bunganya ada di luar Ini juga ada di dalam guys Tapi kan tidak tertindih oleh Yang lain guys Tapi masih bisa keluar Nah contohnya ini juga guys Ini juga guys Nah Itu guys di dalam itu Jadi cara pemangkasannya Seperti itu Jangan sampai Tertumpang Tertindih Oleh temannya Kalau tertumpang Atau tertindih Oleh temannya Nantinya Bakalan Sulit Untuk keluar bunga Bahkan Bisa dipastikan Tidak akan keluar bunga Bayu es Mau cari contoh Tentang Tunas-tunas Yang tertindih Oleh temannya Tapi tidak keluar bunga Tunasnya Terlalu lebat Nah ini Ini kemarin Sudah Bayu es Melakukan Pruning Atau pemotongan Agar tidak tertindih Oke Kita Bayu es Coba cari Untuk Tunas-tunas Yang Tertindih Oleh temannya Tidak bisa Keluar bunga Yang mana Coba Bayu es Cari dulu Nah ini Contohnya Nah Ini Nah ini Karena terlalu Lebak Tunas Ini Di dalam-dalam Itu guys Itu tidak bisa Keluar bunga Bahkan Tunasnya itu Sangat bagus Sekali Dan sangat Besar-besar Sangat gemuk-gemuk Tapi Tetap tidak akan Keluar bunga Sulit untuk Keluar bunga Itu ada Di dalam Yang paling Di dalam Tapi di bawah Keluar bunga Jadi seperti itu Penjelasannya Oke guys Mungkin itu saja Yang bisa Bayu es Berikan paparannya Ada kurang Lebihnya Mohon maaf Monggo Tolong subscribe Like Dan komen Bila ada Kata-kata yang Salah dari Bayu es Ayo Monggo Kita tukar Pendapat Tukar solusi Tentang bagaimana Cara perawatan Buah naga Oke Sekian dari Bayu es Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Mantap Mantap Sampai Sampai